Pemirsa sementara itu di Kuala Tungkal, ratusan umat Buddha silih berganti memadati Vihara Budayana, Kuala Tungkal. Meski demikian, pihak pengurus Vihara tetap menerapkan protokol kesehatan demi menjaga penuluran wabah COVID-19. Sejak dua tahun terakhir, peringatan Hari Raya Waisak sedikit terganggu. Bagaimana tidak pandemi virus COVID-19 masih melanda Indonesia? Sehingga semua kegiatan dibatasi termasuk pelaksanaan ibadah di sejumlah Vihara yang ada di kota Kuala Tungkal. Namun pada momen peringatan Hari Raya Waisak yang jatuh pada tanggal 16 Mei 2022 ini, setidaknya momen Hari Raya Waisak ini telah dinanti bagi kaum umat Buddha. Seperti diungkapkan Stephen, salah seorang umat Buddha Kuala Tungkal, menurutnya Hari Raya Waisak tahun ini sangat ia nanti. Sebab pada tahun ini, ia dapat melaksanakan ibadah di Vihara yang berada di kota Kuala Tungkal, yakni Vihara Budayana. Ini dikarenakan hampir dua tahun terakhir ia tidak dapat melaksanakan ibadah di Vihara Budayana, dikarenakan masih masa pandemi COVID-19. Dan Hari Raya Waisak 2.566 TB dengan tema dalam Cinta Kasih Semua Bersaudara. Tak hayal pada momen Hari Raya Waisak ini menjadi tempat ajang berkumpul bersama sanak famili serta saling bersilaturahni. Pertama untuk melakukan kebajikan bersama makhluk hidup, itu yang paling utamanya. Terus untuk ke depannya juga kesejahteraan, kedamaian, terus ke depannya juga damai Waisak untuk semua makhluk hidup di dunia. Yang membedakan tahun ini dengan tahun sebelumnya? Mungkin tahun kemarin kan masih pandemi, jadi belum terlalu orang masih protokol kesejahteraan, masih ketat. Kalau sekarang mungkin orang sudah, secara pemerintah sudah dibebaskan gitu. Jadi lebih bebas saja. Lebih... Iya, apa namanya, merayakannya gitu. Sementara pengurus Vihara Budayana, Christine mengatakan, pada momen Hari Raya Waisak di Vihara tahun ini tidak ada kegiatan acara khusus, sebab semua berjalan seperti biasa yakni umat Buddha terlihat menjalani ibadah saja. Namun pada sore nanti hanya ada kegiatan kebaktian umum dan ini pun diikuti bagi umat Buddha yang aktif saja. Atau kegiatan kebaktian umum secara terbatas, sebab umat Buddha yang berada di kota Kuala Tungkal tidak terlalu banyak dibandingkan umat Kongpucu. Hari Raya Waisak, terus dari Vihara Budayana, kita ada kebaktian, satu untuk menyambut detik-detik waisaknya, satunya lagi untuk kebaktian umum nanti sore. Kalau umat, kalau detik-detik biasanya cuma para umat yang aktif di sini, kalau kebaktian umum paling 50-an. 50-an juga ya. Berarti ini yang datang pun untuk ini, silih berganti juga lah ya kalau terlihat. Kalau dibandingkan dengan tahun lalu, perbedaannya seperti apa di tahun ini? Kalau tahun ini sih belum tahu ya, karena kan tapi tahun ini kita juga enggak ada sebar undangan kan? Enggak ada acara besarnya sih, jadi cuma kebaktian. Kalau tahun lalu sepi karena masih pandemi kan?